Kegiatan dari komunitas Cimpago Pencinta Sungai dan Lingkungan di Sumatera Berat yang gilir di kantor camat Nanggalo, Kota Padang ini merupakan sosialisasi tentang menjaga lingkungan di kecapatan Nanggalo, mengajak masyarakat penduduk terhadap lingkungan, dan merupakan program pertama dari beberapa kegiatan fisik yang telah dilakukan. Visi misi dari komunitas ini adalah untuk menghimbau masyarakat memperhatikan potensi-potensi sungai yang ada di Kota Padang. Dalam kegiatan ini turut disosialisasikan tentang bagaimana bahaya dampak penumpungan sampah di sungai yang mengakibatkan terjadi musibah dan bencana. Giatan ini diikuti oleh peserta dari masyarakat tempat, LPM, tokoh masyarakat, lurah sekecapatan Nanggalo, serta narasumen dari Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat, dan Dinas Balai Sungai, dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Padang. Diharapkan dengan adanya kegiatan sosialisasi penduduk sungai ini, nantinya masyarakat dapat memanfaatkan berbagai potensi sungai yang ada di daerahnya, tidak hanya bisa terlihat bersih, namun juga bisa dijadikan objek wisata di daerah mereka masing-masing. Saya yang sampaikan. Dan lingkungan di sesuatu terbaru kita laksana sekarang ini adalah sosialisasi tentang menjaga lingkungan di tempat-tempat lalu ini. Kita mengajak masyarakat, ini adalah program kita pertama dari kegiatan-kegiatan fisik yang telah kita lakukan, dan di tempat-tempat lalu itu sekaligus penghubungan komunitas pencinta sungai yang ada di Nanggalo ini. Mungkin Abang bisa jelaskan sedikit komunitas pencinta sungai ini seperti apa bang, misi dan visinya sendiri bang? Ya, misi-misi dari komunitas ini adalah bagaimana kita hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mengingat dan menyiwa kepada masyarakat, agar bisa kita semua mencintai dan memperhentikan sungai-potensi-potensi sungai yang ada di Kota Padang ini khususnya. Jadi kita berdapat seperti, kalau masyarakat tidak menjaga itu sungai, mungkin itu akan menjadi pertumpuknya sampah, apa-apa macam itu menyebabkan bencana yang akan terjadi di daerah kita masing-masing. Nah, tujuan kita untuk membentuk komunitas ini, bagaimana juga kita menjadi satu visi, menjadikan sungai-sungai yang berpotensi, menjadikan destinasi wisata juga. Berarti yang disampaikan oleh Bapak Jambat. Dari Padang, Budi Sunandar Ainis melaporkan.